Jakarta, CNN Indonesia Wakil Menteri BUMN Kartikawir Joatmojo mengatakan PT Asuransi Jiwasraya, Persero, tengah menggelar uji tuntas alias judiligen C terhadap lima calon investor. Uji tuntas ditargetkan selesai pada bulan ini, mereka lagi proses. Ada lima investor, empat dari luar negeri dan satu dalam negeri, ujar Tiko, begitu ia akrab di Sapa, Jumat, 13-12. Kendati begitu, mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu enggan membocorkan siapa saja lima calon investor yang akan masuk ke perusahaan asuransi pelat merah yang tengah, berdarah-darah, kinerja keuangannya tersebut. Ia hanya menyatakan setelah uji tuntas, maka proses akan berlanjut ke penawaran, bet, janganlah kalau diomongin tidak mau, ini kan soal kredential, mandat. Pokoknya Desember ini, Januari kasih bet, tawaran, semoga Desember sudah selesai, jelas Tiko. Lihat juga, Patwi Erik Thohir, Garuda Seto Pengembangan Anak Usaha Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Wimbah Santoso mengaku sudah mengetahui proses uji tuntas yang digelar Jiwasraya. Namun, seperti halnya Tiko, Wimbah juga enggan memberi kisi-kisi mengenai calon investor Jiwasraya, nanti tunggu Jiwasraya kalau sudah selesai pasti dia laporkan. Dari dulu kan kami memang minta agar segera calon investor yang jadi pembicaraan agar dieksekusi, lalu dilaporkan, katanya kepada CNN Indonesia.com. Di sisi lain, Ketua Wasit Lembaga Jasa Keuangan itu ingin Jiwasraya dapat segera menyelesaikan proses pencarian investor untuk masuk ke anak usaha, yakni PT Jiwasraya Putra. Ini kan investor yang masuk ke Jiwasraya Putra. Ya kami tinggal tunggu hasil, tapi ya lebih cepat lebih bagus, tutur dia. Lihat juga, PPATK bakal wajibkan pengusaha pinjaman online untuk lapor masalah keuangan Jiwasraya bermula ketika perseroan menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitrat, Bancasurance, senilai Rp802 miliar per Oktober 2018. Di tengah penyelesaian kasus Jiwasraya, Kementerian BUMN justru melaporkan indikasi kecurangan dalam tubuh Jiwasraya kekejaksaan agung, kejagung. Pasalnya, Kementerian BUMN menemukan fakta bahwa ada sejumlah aset perusahaan yang diinvestasikan secara tidak hati-hati, prudent. Selain itu, Jiwasraya juga sempat mengeluarkan produk asuransi yang menawarkan imbal hasil, return, tinggi kepada nasabah. Hal inilah yang membuat Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas beberapa waktu terakhir sehingga terpaksa menunda pembayaran klaim kepada nasabahnya, gambas, video CNN, Ulibir.